Intro Petugas kebersihan atau cleaning service Bandara Soekarno-Hatta Tangerang bernama Halima tak menyangka kejujurannya mengembalikan dompet Berisi cek senilai 35,9 miliar rupiah sebelumnya disebut 35,5 miliar rupiah beserta sejumlah buku tabungan milik penumpang Di terminal 2E pada hari Jumat 29 Oktober 2021 Berbuah manis Berkat kejujurannya itu Halimah mendapatkan promosi jabatan Halimah yang sebelumnya menjabat tim leader cleaning service Kini diangkat menjadi supervisor cleaning service oleh tempatnya bekerja Di PT Angkasa Pura Solusi Alhamdulillah berkat apa yang kemarin saya lakukan Perusahaan mengap reasiasi dengan menaikkan jabatan saya menjadi supervisor Pastinya saya bersyukur atas rezeki yang diberikan ini sama Allah Ungkap Halimah saat dihubungi media pada hari Sabtu 30 Oktober 2021 Wanita yang sudah bekerja sebagai cleaning service di Bandara Soekarno-Hatta itu Selama 10 tahun Itu mengaku bukan kali ini saja menemukan barang seperti kemarin Namun Halimah selalu memegang prinsip kejujuran Sehingga barang apapun yang ditemukannya Pasti diserahkan kepada petugas Bandara Soekarno-Hatta Untuk kemudian dikembalikan kepada pemiliknya Kalau penemuan barang penempuan sering Tetapi dalam prinsip saya Dimanapun bekerja harus jujur Karena itu bukan barang punya kita Jadi kalau menemukan barang yang kita serahkan ke petugas keamanan Pada prinsipnya Dari perusahaan juga sudah menerapkan kita harus punya akhlak yang bagus Jadi sekecil apapun kejujuran harus diutamakan Lanjutnya Tak hanya menerima promosi jabatan Atas kejujurannya itu Halimah mengaku Menerima penghargaan lain dari sejumlah pihak Meski belum mengetahui secara pasti bentuk penghargaan itu Halimah menekankan Tindakannya mengembalikan cek senilai puluhan miliar itu Bukan semata untuk meraih simpati dan penghargaan Terima kasih telah menonton!